Inilah Neon Moon 2, kapal penyedot sampah bantuan dari The Ocean Cleanup dari grup BN asal Inggris, Coldplay. Mulai dioperasikan, namun masih tahap uji coba di Sungai Cisadane. Kapal ini mulai beroperasi di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang. Kapal jenis interceptor diperuntukkan sebagai pembersih atau penyedot sampah dari hulu ke hilir di aliran Sungai Cisadane menuju Laut Pantai Utara. Sayangnya, sampah yang berada di aliran Sungai Cisadane bukan saja sampah plastik dan rumah tangga, banyak ranting kayu dan bambu sehingga menyulitkan penyedotan. Kapal ini memiliki nambak penampungan sampah di dalamnya, berkapasitas menampung sampah sebanyak 6 ton perharinya yang bisa meminimalisir sampah-sampah plastik yang mengalir dari Bogor, Tanggerang Selatan dan Kota Tanggerang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggerang mengatakan saat ini kapal Coldplay tengah diuji coba dan rencananya agak dioperasikan pada awal tahun atau Jadwari 2024 mendatang. Kapal Interceptor ini berfungsi untuk menjaring ataupun menampung sampah yang mengalir di sungai menuju ke muara, khususnya sampah plastik dan sampah daun. Nanti mereka itu dimasuk, conveyor, kemudian dipilah, ada mesin pemilah di dalam otomatis, kemudian masuk setiap 100 kg, ada 6 kotak di sana, di dalam kalau bisa ke dalam. Nah setelah 800 kg per kotak itu baru kita tarik oleh bud, masuk ke tempat pengolahan. Untuk menghindari tubuhkan sampah di tempat pebuangan sampah akhir, pemerintah Kabupaten Tanggerang juga telah menyediakan tempat penampungan sampah yang nantinya diolah menjadi pupuk organik dan magot. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tanggerang.